Kita berbicara hukum syari'i. Hukum syari'i itu Bapak Presiden kita Pak Jokowi Dodo itu imam kaum muslimin. Itu hukum syari'i. Imam kaum muslimin. Bahasa lainnya khalifah. Bahasa lainnya. Jelas ya? Kalau ada yang berkata ada yang melantik dirinya sebagai imam besar kaum muslimin. Masya Allah imam besar kaum muslimin. Itu Pak Jokowi itu apa kedudukannya bagi mereka? Ini kita berbicara hukum syari'i. Hukum syari'i itu Bapak Presiden kita Pak Jokowi Dodo itu imam kaum muslimin. Itu hukum syari'i. Imam kaum muslimin. Bahasa lainnya khalifah. Bahasa lainnya. Jelas ya? Silahkan mau dibahasakan apa? Karena itu hati-hati. Di sini saya melihat banyak dari sebagian di toko-toko di pemerintahan keliru. Ketika ada khilafah, seakan-akan khilafah ini hal yang harus dia perangi semuanya. Dia enggak tahu bahwa Presiden juga khalifah dalam pandangan syari'at. Akhirnya dikerjainya oleh orang-orang yang menunggangi. Digambarkanlah bahwa pemerintah ini memang betul-betul anti-Islam. Jelas ya? Padahal keliru cala memahaminya. Itu perlu diluruskan. Jadi pemahaman khilafah Hizbut Qahri'i itu sesat. Menyesatkan. Tidak ada dalam syari'at seperti itu. Jelas ya? Tapi konsep khilafah itu bagian dari Islam. Jangan ada yang berucap buruk tentangnya. Sebab berucap buruk, menolak syariatnya itu bisa mengeluarkan dari keislaman. Kalau dia seorang Muslim yang mengucapkannya. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari agama. Di dalam hukum Islam, ini negara kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang Muslim, itu disebut khilafah namanya. Pemimpinnya disebut apa? khilafah. Itu di dalam hukum syari'i. Dan itu ada di bahasa-bahasa para ulama as-salam. Saya bisa tunjukkan dari buku-buku para aimatul hadith. Karena itu yang dekatnya misalnya Imam Qutayba bin Said. Imam Qutayba bin Said ini guru Imamul Bukhari. Guru Imam Muslim. Guru Imam Ahmad. Bahkan seluruh penulis kutubus cita meruatkan hadith Qutayba bin Said. Jelas ya? Beliau menukil keyakinan, kesepakatan para ulama ahli sunnah dalam akidahnya. Salah satunya, beliau katakan wal jama'atu ma'akulli khalifah. Berjama'a bersama setiap khalifah. Dan dimaklumi dari masa Imam Ahmad sebelumnya, itu sudah kaum Muslim itu tidak dipimpin oleh satu orang lagi. Sudah ada wilayah-wilayah. Di masa ada pemerintahan di Syam, kemudian ada pemerintahan juga di Mekka, Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala'ahu. Itu Syah dua pemerintahan waktu itu. Dua Syah, dua pemerintahan. Di waktu itu, Abdullah bin Umar berbeat kepada Abdullah bin Zubair. Jelas ya? Ketika Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dia sudah berkuasa, maka Abdullah bin Umar membeat Abdul Malik bin Marwan untuk menjaga kebersamaan. Itu prinsip-prinsip ahli sunnah. Ada ya? Jadi jangan mengatakan bahwa pemerintah itu harus satu saja. Kemudian tidak boleh di dalam sebuah negeri, ada yang mengatakan dirinya imam. Selain dari pimpinan negara. Sebab kalau dia berkata seperti itu, itu namanya dia ingin memecah belah sebuah negeri. Itu kalau ada yang melantik dirinya imam besar kaum muslimin di dalam negara, dan itu di Saudi Arabia, hukum Islam yang dijalankan, itu hukumannya di penggal lehernya. Itu hukum syari'i ya? Karena Nabi SAW yang bersabda, dalam hadith riwayat muslim, kata beliau siapa yang mendatangi kalian, dan perkara kalian bersatu di bawah kepimpinan seorang pemimpin, maka penggala leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu perintah Nabi SAW. Ini konsep kenegaran, konsep kepimpinan, konsep jamaah jelas di dalam agama. Prinsip-prinsip besar. Dan disitu kaum khawarid menyelisihi. Menyelisihi di dalamnya. Baik.